Jom Subat, Salam Literasi Dalam video ini, kami fasilitator Yayasan Rutsram akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia yang dipadukan dengan komponen literasi Baca tulis kelas awal, yaitu cara penggabungan huruf, suku kata, kata, dan kalimat bagi siswa kelas 2 dan 3 Materi ini termasuk dalam komponen fonik yang ditujukan kepada bapak atau ibu guru dan orang tua dalam mendampingi siswa belajar dari rumah Materi dari cara penggabungan huruf, suku kata, kata, dan kalimat merupakan suatu strategi yang dapat digunakan oleh bapak atau ibu guru dan orang tua dalam membimbing siswa belajar di rumah Dengan memperkenalkan dan menggabungkan huruf, suku kata, kata, dan kalimat kepada siswa Diharapkan siswa dapat membaca dengan lancar Tujuan dari penyampaian materi penyampaian materi ini adalah 1. Agar siswa dapat mengenal huruf, suku kata, kata, dan kalimat 2. Agar siswa dapat menggabungkan beberapa guru menjadi suku kata, dan suku kata menjadi kata, serta menggabungkan kata menjadi kalimat Berikut langkah-langkah pembelajarannya Langkah pertama Bapak atau ibu guru dan orang tua menjelaskan pengertian dari huruf, suku kata, kata, dan kalimat Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang merupakan anggota abjad Yang melambangkan bunyi bahasa atau dengan kata lain disebut aksara Huruf terbagi atas dua bagian Yaitu huruf vokal dan huruf konsonan Contoh Huruf vokal A I U E O Sedangkan huruf konsonan B C D F G H J K K L M N P H R S T V W X Y Z Suku kata adalah Rangkaian Rangkaian satu atau lebih huruf Vokal dan konsonan atau vokal saja yang memiliki pola Contohnya M A Ma Kata adalah kata-kata yang terdiri dari enam pola kata Di mana pola terdiri dari jenis suku kata Contohnya Ma Ma Mama Kalimat adalah gabungan dari beberapa kata Yang diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda baca titik Seru dan tanya Contohnya Mama suka susu Langkah kedua Bapak atau ibu guru dan orang tua dapat mempraktekan cara Menggabungkan huruf menjadi suku kata Suku kata menjadi kata dan kata menjadi kalimat Gabungan huruf menjadi suku kata huruf M dan huruf A digabungkan menjadi ma Gabungan suku kata menjadi kata Suku kata ma dan ma digabungkan menjadi mama Gabungan suku kata menjadi kalimat Kata mama Kata suka Kata susu digabungkan menjadi mama suka susu Langkah ketiga Bapak atau ibu guru dan orang tua dapat mengganti huruf suku kata Kata dan kalimat yang lain Yang disesuaikan dengan keinginan bapak atau ibu guru dan orang tua Dan memberikan materi pembelajaran kepada siswa di rumah Demikian video tutorial tentang cara penggabungan huruf suku kata Kata dan kalimat Semoga video ini bermanfaat Bagi bapak atau ibu guru dan orang tua Dalam membimbing anak belajar dari rumah Sekian dan kasu masa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!